Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa ashadu anna sayyidana muhammad dan abduhu wa rasuluh Allahumma salli wa sallimu ala sayyidina muhammad Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du Hingga ngkola hormati para alim, para kiai, para ashabid Ashabidhan, para sesepung, bini sepung, tokoh masyarakat Hingga ngkola hormati Bapak kubu gadel atau Nabi Rancajawat Loro-loro aneh sampun hadir ni tengah-tengah kulaklan panjanangan sami Bapak-bapak, ibu-ibu, rekan remaja-remaji Wabil khusus panitia penyelenggara Acara tasyakkur musolai kulaklan panjanangan sami Moga-mogia manfaat Kangguh masyarakat kulaklan panjanangan sami Amin, ya rabbal Alamin Hinggi puniko penting gak duwekulaklan panjanangan sami Mempunyai salah satu lelipun tempat Kanggeng ibadah maring Allah subhanahu wa ta'ala Mung, awal-awal Nalikane kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alihi wa sallam Bangun masjid Nalikane kanjeng Nabi hijrah sing Mekah meng Madinah Bangunan sing pertama kali dibangun ni kanjeng Nabi Inggi puniko masjid Kangguh apa pada waktu zamankun kanjeng Nabi gawe masjid Inggi puniko kange tempat berkumpule manusia Bukan hanya sebagai tempat ibadah Tapi juga dijadikan sebagai gedung serbaguna Kenapa? Karena ini zaman kanjeng Nabi Semua permasalahan ikut dikandakakene ini masjid Ya masalah perekonomian ini dirapate ini masjid Anawong lara diobatane ini masjid Anawong tukaran didameyakene ini masjid Sampai nalikane ibadah ni Allah subhanahu wa ta'ala Tempatnya ya ning masjid Jadi masjid awal-awal digawe inggi puniko sebagai gedung serbaguna Tapi ning akhir-akhir zaman sekian Masjid ya gulaklan panjenangan sami Musola ya gulaklan panjenangan sami Semakin menek Semakin dikerdilkan fungsinya Hanya untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala Sehingga akeh wongkang ngomong kanda duit ning masjid bloli Kanda politik ning masjid bloli Kanda pertanian ning masjid bloli Jadi masjid dia mongkanya sekedar ngangkut tempat sholat Teragat sholat terus bubar Jadi kan pada akhirnya ternyata gustio Lo wisana jam bukai Masa jika masjid Ya ni kanak-kanak wis mulai akeh pak Masjid bakat tutuwaya jam sholat di konci kabih Ya tadi gustio lo wisana jam Jam bukai Ya makanya makan ya gulaklan panjenangan sami Alhamdulillah gulaklan panjenangan sami Due musola Maka jadikan musola ya gulaklan panjenangan sami Adalah sebuah sarana Untuk menjadikan gulaklan panjenangan sami Urib bersatu Berpadu bersama Samakan tujuwane inggi puniko nujuridone Allah subhanahu wa ta'ala Kenapa? Karena Allah subhanahu wa ta'ala Merintahkan gulaklan panjenangan sami Melalui utusan ipun inggi puniko kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alayhi Wasalam Untuk apa? Supadosa gulaklan panjenangan sami Bersatu berpadu bersama Sama Cuman gulaklan panjenangan sami Hari-hari ini Ternyata kesatuan dan persatuan Gulaklan panjenangan sami Umat islam Ini sedang diuji Banyak pihak-pihak yang mengadu domba Banyak pihak-pihak yang ingin Menjadikan islam kangan Ini indonesiaki Pada geger Pada ribut Pada Tukaran Jadi Sampian Wong Raja Jawad Wong Gadel Aja gelem Bidu Ini siapa Tapi Kan Beda Jakan islam Perbedaan Di dalam kehidupan Adalah sebuah Keniscayaan Maksudnya Wong Urib Ini alam dunia Pasti berbeda Tapi karena Perbedaan Ini Jakan Akhirnya Masyarakat awam Jadi bingung Aja Bingung-bingung Tuh Kenapa Karena semakin banyak ulama Berpendapat tentang ajaran agama islam Berarti anda semakin mempunyai banyak kesempatan Untuk mempunyai pilihan-pilihan Sampian Milih Iyai Sinti Kita memilih Iyai Sinti Baik Mangga Kita memilih Iyai Sinti Ajaran-anjaran baik Mangga Tapi Nalikan Kulaklan Panjadangan Sami Milih Hing dalam golongan-golongan mau Tetap pada sebuah prinsip Bahwa sana Kulaklan Panjadangan Sami Adalah Masyarakat Indramayu Kulaklan Panjadangan Sami Adalah Wong Gadel Kulaklan Panjadangan Sami Adalah Wong Rancat Jawad Maksudnya Jangan hilangkan kegadelan Kulaklan Panjadangan Sami Jangan hilangkan Keranca Jawatan Kulaklan Panjadangan Sami Maksudnya Kita orang Rancat Jawad Kita orang Gadel Tetapi Beragama Islam Jangan mengatakan Aku agama Islam Tapi aku orang Gadel Maksudnya Tatanan Adat Kebudayaan Dihajar Kampir Kini Aram Kini Kapir Kampiran Bita Marhabanan Bita Prakat Islam Kenapa? Karena Ngumpul Ken Wong Sekin Kewis Rasa Kampiran Nah Dikongkon Jamaah Yang Ngarang Ngarang Teka Dikongkon Ngajida Ngarang Nongol Iya Maksudnya Maksudnya Pengen Gawek Cara Ngumpulakan Masyarakat Ini Perapatan Apa Baritan Tujuannya Apa? Tujuannya Adalah Memberikan Pendidikan Kepada Masyarakat Supaya Eling Allah Subhanahu Wata'ala Belajar Ajaran Agama Allah Subhanahu Wata'ala Itu Dari Kehidupan Bukankah Islam Itu Sumbernya Al-Quran Dan Hadis Iya Bener Islam Itu Sumbernya Adalah Quran Dan Hadis Kalau Ada Apa-apa Kita Kembali Ke Quran Kembali Haris Kepada Al-Quran Tapi Yang Dimaksud Kembali Ke Al-Quran Itu Dudu Sampian Baca Quran Kenapa? Karena Sampian Dudu Simpondok Mengsa Pahama Tentang Quran Jadi Maksud Dia Kembali Ke Al-Quran Itu Maka Kembalilah Kepada Para Kiai Kembalilah Kepada Para Ulama Kenapa? Karena Para Kiai Dan Para Ulama Itulah Yang Mengerti Tentang Al-Quran Bisa Bener Bisa Salah Tapi Al-Quran Tidak Mungkin Salah Maka Hati-hati Mengkaji Tentang Ajaran Agama Islam Aja Wani Wani Kenapa? Karena Masing-masing Punya Pendapat Masing-masing Punya Punya Dalil Masalah Tahlilan Maksud Tidak Tahlilan Dengan Arab Lelang Sing Anak Kabe Apa Sing Anak Kabe Sholat Iya Jadi Pak Kulak Lampanya Dengan Samik And Perbedaan Tahlilan Jak And Markabanan Tahlilan Markabanan And Indonesia Indonesia Dan Sebagian Asia Sing Anak Kabe Ini Islam Contoh Sholat Ya Ini Arab Anda Sholat Beli Pada Beli subwe rongroka pada tuhure pada bapak KB ya Iya asare bapak tapi nalikane gulaklan banjadangan sami ngelaksanakan sholat umumnya gulaklan banjadangan sami masyarakat gadel rancadjawat indramayu sekitare nalikane gulaklan banjadangan sami niat sholatin tajuk banyu wudu manjing tajuk terus usul di farto maghrib salah saraka'atin musdaq bilal qiblat makmum Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala Allahu akbar begitu takbir imam membaca fatihah ketengah kitanya kiblena akhirnya nentu des kini batal beli ba batal oke batal tak ya kenapa batal karena sampaian selama kian sing di wajahku kitabe imam syafi'i imam syafi'i menyatakan baka nentut ikum batalakan wudu baka batal wudu ne berarti sholatnya juga batal kuwen menurut pendapat imam syafi'i tapi baka jari imam maliki nentut ku beli ba batalakan sholat kenapa karena kan batalakan sholat iku atop jadi baka u atop batal sholatnya karena sing batalakan wudu iku atop nah dari dua pendapat ini enti sing bener halo enti sing bener nah maka nih maka nih kulak lompanya dengan saya ya baka nentut saya batal nggak aja ngotot ya nah iya jadi kini kini bab sholat sholat itu semua ulama membahas semua daerah ada sholat tapi ketika ada perbedaan batal tak beli bu tunai ajang aku kan paling bener ya sih aku jeng nentut batal bokat ini golongan imam maliki meneng nah iya makanya kulak lompanya dengan sami belajar kulak lompanya dengan sami ke belajar belajar apa belajar cangkem ya aja rebel ya ya iya memanikin tajok anjar ya uangnya masih anjar anjar kawis kari geleng nabai dikit sing penting geleng nyungsep alhamdulillah ya tapi yang namanya orang beribadah itu jika harus syaratnya harus ada rukunya ya kun maning kono simone mondok hari rombohan ya kas bindar kawi kongkong jejak syarat terukun geleng nyungsep be untung cek iya geleng nyungsep bewis untung untuk mantau diwarai kongkong sholat geleng be alhamdulillah bareng tekang tajuk sembahyang kurasa saat mengonanku orang diterima marian surok suki kineko koneneku iya konenek sembahyangi mari tiwas kita pegel jengkelat 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 angker neraka biaya sebabnya bubar jadi yang mah ya makanya kulak lompanya dengan sami dalam membina kehidupan masyarakat itu tuh ya makanya pengajarannya sing sabar sing santai kenapa karena kita menghadapi masyarakat yang mana pendidikannya itu tidak sama anda sing lulusan SD anda sing lulusan SMP anda sing SMA anda sing maunening pondok anda sing beli sekolah sekolah acan anda sing beli ngaji ngaji acan dan dia aja dicebak pada baik hukumnya ya makanya kulak lompanya dengan sami jelas kanjeng Nabi selamat menikmati sepaknya ini gambarnya sampian KB harapan ganteng, harapan ayu harapan blesah, harapan enop, harapan tua walailah ajusamikum dan orang deleng bentuk badannya harapan putih, harapan irang harapan kropos, harapan doyok, tetapi apa? innallah ayanduru ila kulo, kulo bikum tetapi nih gusti Allah di deleng apa? atine gulak dan panjenangan sami, bener beli badan urut nih gusti Allah bagian wacani, alhamdulillahi robbil ngalamin ya kan, bakat ahli la ilaha ila lo, la ilaha ila lo, ajan deleng cam emekun, menggambar si penting atine madad, atine anud kalian Allah subhanahu wa ta'ala kenapa? karena yang akan menjadikan hebat itu bukan ucapanmu, tapi keikhlasan hatimu dihadapan Allah subhanahu wa ta'ala maka di ajak di deleng gambar ya gusti Allah mau beli deleng gambar harapan carziman harapan kardasim harapan abdullah harapan syarif ya siapapun makan deleng gambar ya remak konek nih gusti Allah deleng hati negulak lempanjenangan sami dan urusan hati itu bukan urusan manusia makanya meneng ajak aki nomoh kenapa islam kindadini karena masing-masing kita berkendak untuk menjadi Tuhan yang menilai semua ibadah manusia gak ada urusan yang penting geleng sholat yang penting geleng lakon di berita gusti Allah salah bener ya tempat pengadilan engkau bakal mesti buntel jadi teluh jadi ajak ngotot jelas jelas maka nih nah sekian gulak lempanjenangan sami ketika kandak islam bisa nih islam tersebar ke seluruh nusantara Indonesia ini kenapa karena hebatnya dai-dai islam pada waktu zaman menyebarkan ajaran agama islam pengen para wali beli kakin selama wak nyebarkan islam kenapa karena menyebarkan islam itu dengan cara merangkul tapi tidak mengukul mengajak tapi tidak pernah mengejek dari para wali menyebarkan ajaran agama islam diturun di pertanian siapa yang pertama kali membangun pertanian karena jawa adalah orang-orang islam syekh maulana malik ibrahim datang dari wilayah persia teka mengwilayah jawa untuk apa untuk membangun perekonomian dulu yang dibangun pertanian pertanian dulu jadi wali ingin terjun di pertanian orang-orang orang-orang ingin 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 atur para wali kenapa gawangnya cepat tersebar ke seluruh nusantara yang pertama kali dibenahi oleh maulana isha maulana malik ibrahim apa pertanian kenapa karena islam masuk di abad 15-16 itu adalah ketika hancurnya kerajaan majapahit setelah perang paregrek telung 10 tahun majapahit perangan baik akhirnya karena perangan baik majapahit teka maulana malik ibrahim apa yang dibangun duduk pesahitren yang dibangun adalah pertanian digawai bendungan pribencarane kira-kira maune panene sepisan kira-kira jadi ping ping-pindo maka dijadikan latata-cara pengairan teknis siapa yang membuat adalah maulana malik ibrahim terangkat perekonomian majapahit akhirnya wong-wong tadi pada niburan niburan nirud 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 ngajar kene orang kakin lewa yang penting akibat nirud nirud orang ingin menguruk santri-santri yang kebarin nembang sholat do hur patang ro oh jajong rungo baka sholat do hur patang ro rokaat jadi baka awan serang nge pajak terus raga glensir setitik nge sore kuon manjing waktu zuhur nah baka zuhur kuji pirang rokaat patang ro kaat alhamdulillah moga-moga uripe para santri kabe barokah al-fatekah orang 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 buruk kan itu ya ya kum maning dak maning sholat asar patang ro ku jenang santri kabe ku baka wiswayai sore kun arah sholat asar baka sholat asar kuji pirang rokaat patang rokaat maka islam ngelaksanakan sholat asar kan patang rokaat ya moga-moga lamun sampian menjalankan kan patang rokaat mau uripe sampian bakal barokah al-fatekah wong pun ngin bapak iya iya sholat maghrib dalong moga-moga suruh peng serang ngek kuun sing arah sholat maghrib lakon anak telung rokaat lamun pada geleng lakon lining sholat maghrib moga-moga uripe barok al pa nah iya tadi dari pengajaran yang bang 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 jenang shami syek maulana balik ibrahim mengajarkan ajaran agama islam awal-awal ngajak tapi beli pernah ngejek ngerangkul tapi beli pernah mukul tutung muru kemungkinan mungkinan mungkinan kapil sesak orang diterima kemong harapan muru kita berdeni ya iya bakal muru kemungkinan raskol kipak dikak kurangnya apa nandu jakam kita kesal baik caranya nyawa begitu sah bagus orang penyungsep nanti bergelem iya nah iya kenapa kena apa pada melikan para para kiai kan kiai ini tinggal ngomong baik iya kenapa dulu yang menyebarkan islam itu gak banyak hanya beberapa orang diantaranya para wali wali songo islam disebarkan oleh beberapa orang tapi bisa menjadi magnet menyedot seluruh masyarakat untuk ikut andil masuk ke dalam ajaran agama islam hanya beberapa orang tapi jadi magnet sekian islam mengaku menyebarkan ajaran agama islam ya kenapa karena tidak punya metodologi bagaimana mengajak ya ajak sampai ngejek bagaimana merangkul jangan sampai memukul maka ini zaman syek maulah dan balik ibrahim begitu bangkit perekonomian majapahit apa ini majapahit juga kekurangan kekurangan apa karena pada waktu perang perekrek akhir ahli ilmu tata negara kan pada ninggal ninggal dunia akhirnya diambil dari wilayah cempa seorang ahli tata negara siapa namanya sunan ampel didik ilmu tata negara untuk siapa untuk pangeran pangeran yang ada di wilayah majapahit akhirnya didik akhirnya banyak keluarga kerajaan yang masuk ajaran agama islam mengajarkan islam dibelajari ilmu tata negara iya kan nah iya orang orang diwalajari kur'an dikit orang pikir dikit orang belajari tata negara kemudian ditanamkan nilai-nilai ajaran agama islam akhirnya para pangeran pangeran majapahit itu tertarik untuk masuk ajaran agama islam maka disamping belajar tentang ilmu batata negara mereka juga belajar tentang islam akhirnya para pangerannya pada gelem manjing islam sawise pangeran pangeran manjing islam pada rundingan maning apa karena pertempuran yang panjang akhirnya akhirnya banyak pasukan majapahit kan gugur akhirnya pasukan majapahit pasukan perangnya tambah menek tambah hancur tambah menek tambah lemah bagaimana untuk menjadikan pasukan perang majapahit ini bangkit kembali secara sunan ampel dua usul kita dua batur ah di dalam bidang peperangan maka dikirimlah sultan matangaji dari wilayah dari wilayah palestin mengajarkan tentang ilmu peperangan siapa jakunku kumpu teka mengindonesia bareng karo anake siapa akan disebut kelawan sunan udung karo sejar ja'far sodik siapa ja'far sodik ja'far sodik sekarang dikenal dengan sunan kudus jadi siapa ahli strategi perang itu adalah bapak dari sunan kudus arane sunan ngudung yang mendidik tentara majapahit untuk menjadi tentara hebat orang mana palestin palestin akhirnya dikirim sunan ngudung mendidik sampai pasukan majapahit itu menjadi kuat kuat kembali kuat pasukan hebat ilmu tatan negara yang dihancur ilmu yang 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 berkembang pada waktu itu adalah ilmu santet velet dan ngepet iya berkembang pada waktu zamannya majapahit ilmu santet ilmu velet ilmu ngepet priwin cara ngatasane maka dikirimlah seorang dari wilayah barat wilayah timur tengah namanya maulana maghribi teka mengtana jawa tugas siapa tugas si adalah menghancurkan keilmuan santet pelet dan ngepet jadi jaman sekinda rombongannya kanggu jang bustomi nah ya segal ngantemi golongan setan belek setan yang kelek nah kepret kepret jajar kanggu jang siapa pada waktu zaman itu adalah maulana maghribi dikirim dari maroko kanggu kanggu ngelawan golongannya ahli santet ahli pelet ahli ngepet makanya ilmunya subhanallah mongkara wong maghrib wong wilayah maroko beli biasa makan sega makan roti mulana maghribi akhirnya begitu tekan dimpan sega ya melilit gitu ya biasa mangan sega hajar mie limang mangkok takunan makan durung durung jadi umi banyak kita matel mangkok iya nah iya karena makanan pokoknya itu adalah roti akhirnya dikirim sega ya mentah akhirnya apa beli kuat ini kita marapan balik saja balik tergabung makan khusus kanggu ini maka digabung roti batur batur cuma karena roti ini kebiasa terbuat dari gandum ini anak gandum tapi kan durung diolah beras maka roti tapi bahan baku beras akhirnya terjadi kang arane cimplok makanya makanya di tanah jawa sampai dinakin maka bulan bala gawain apa cimplok kenapa karena ahli tolak bala itu adalah maulana maghrib doyan ini apa cimplok supaya kelingan anak butuh kelingan apa kelingan dengan sejarah penyebaran ajaran agama Allah subhanahu wa ta'ala Indonesia bahkan bahkan kanda tentang penyebaran ajaran agama Islam penyebaran yang paling damai penyebaran yang paling tentram tanpa ada peperangan adalah Islam yang masuk di wilayah Indramayu laka perang woyot tapi Indramayu jangan pernah perang kalau Sumedang itu urusan agama urusan banyu iya kan perang kalau Sumedang kan urusan banyu akhirnya pengen jaluk Sumedang pengen bobol cilelanang ditambak Sumedang akhirnya geger sahabat sing gulat sahabat sing ribut tutu wira lodra wira permoda siapa wira permoda itu adalah tokoh Islam siapa yang mengajari keislaman kepada wira permoda adalah buyut sidum siapa buyut sidum buyut sidum itu adalah putra dari kibagus warida kibagus warida ku anaknya sapa dalam satiri woyat dinyatakan itu anaknya pangeran arif baka pangeran arif sapa baka pangeran arif anak kik kuhu cerbon anak maning pangeran bagus warida iku diribayat anaknya pangeran si wilayah pasai anak maning riwayat menyatakan saking wilayah timur timur tengah walau aklam tapi kibagus warida mendodoki apakah ditinggalkan di syekh datol kavi dari islam pertama manjing di tanah indramayu dari siapa dari syekh datol kavi apa buktinya ada masjid tertua di tanah jawa di indramayu masjid bondan masjid sabu angin sadalu siapa singgawe singgawe wong majalengka siapa anak keki gede rentang singarang mas ayu bewi ratu pengantin kok bisa siluman masjid bisa kenapa karena ini ratu pengantin pengen manjing ajaran agama islam kenapa pengen manjing ajaran agama islam karena demening syekh datul kavi akhirnya rela ya wes kota gede masjid ngerah akan ajian arane ajian sapu sapu angin maka masjid di arane masjid sapu angin sadalu di gede kusaweng ni wah ya kumajim mitos ya dongeng lakak di gede di gede kusaweng jadi sahabat hebat hebat segin ke gede kumet tahunan ya ngaweng mal setahun nurung prakat prakat nger mayo baga pengen saweng ni saweng bandung bondawaso ya nambang nambang di gede danau di gede sapra gede pirang mulan saweng sahabat sang kuriam wah ya itu kan cerita mitos 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 apa ini apa ini kur'an belum pernah ceritakan pernah sahabat kan ceritanya nabi suleman pada waktu mindah istana ratu bilkis sing negara bilkis di depan istana nabi suleman siapa sing mindah cinta menusa cinta menusa masa sing mindah jin sing mindah menusa kekuatan Allah subhanahu wa ta'ala pada waktuku nabi suleman gawe perlombaan kan pasukannya pasukan menusa pasukan satuan pasukan golongan jin kumpul kabe ini ratu bilkis lagi mangkat si negaranya arah menuju mengistana kita jari nabi suleman isun pengen ngali istana ratu bilkis kan anan kan kotong gawam ini diantara sampian kan tekan ini siapa yang bisa mindahkan begitu nabi suleman nganak akan perlombaan siapa yang pertama kali ngacung jin 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 isun kusti ibrit arahnya ibrit jin iya kan anak ayatnya wakoma ibrit wakana minal jin wakoma maka ngadeng al-ifrit soko jin ibrit wakana minal jin ini saking golongan bangsa jin ibrit siap kusti sanggup mindahkan istana neratu bilkis sanggup suwe ibrit jahrejin ibrit sampian sekian lagi dodok tangi dodok maning istana tekang kene dodok tangi dodok maning pirang menit pirang menit detik 10 detik 2 detik oke 2 detik apa jawab nabi suleman maat ente kurang canggih kesuen iya coba bayangin dodok ngadek dodok maning baka bahasa ke nenek sepenjagonganku lagi dodok ngadek terus dodok maning isun bisa mindah istana neratu bilkis sepenjagongan apa jawab nabi suleman kesuen hundur anak sing lui cepat siapa ternyata perdana menteri nabi suleman iya kan wakana min ahlil ahlil kitab sum ahli dalam ilmu al kitab dalam riwayat dikatakan nama beliau itu adalah asip bin bin bar isun asip bisa bisa suwe beli kini sampian melek melem melem maning istana asip siapa siapa sepetipan 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 mata suci rct kan wak sepetip mata rct sepetip mata suci rct non dikatakan nanti nanti lantian untuk dikatakan pinang matang dikatakan siap mengganggu rosa jelinah apa ini kan di sekadap netra sekadap mata sekadap netra bisa mingga istana neratu bilkis menge depannya sampian sekadap netra garis miring sekadipan manusia itu manusia itu manusia jadi jin ke kalam ini manusia makanya sampai manusia-menusia jadi teman-teman jadi jin ke nah iya jadi anak ada istana neratu bilkis dipindah dari negaranya ratu bilkis sekarang anaknya wilayah sabak sampai tekan tempatnya nabi suleman pirang dina hanya sekadap mata sekadipan mata istana bisa pindah negara sabak sampai tekan negaranya nabi nabi suleman ini cerita mitos atau benar mitos apa benar ini kur'an anak saya kan isi tutup aku bakal wajak kur'anku ditakut nisi minda apa jin jin lah apa-apa aneh kalau menungu sama sampai sekarang ada ada ilmunya namanya apa ilmu itu namanya kalau di zaman sekarang namanya ilmu telekinesis atau telekinetik telekinetis itu adalah memindahkan benda tanpa pernah menyentuh jadi salon set lesat hilang anak-anak anak sekolah bahkan di luar negeri dibuka sekolahan gede apa anak sekolahan Star War jadi Star War Star War apa sekolahan golongan Harry Potter ting-ting-ho ting-ting-ho ting-ko non kaya nah iya ada sekolahnya anak-anak sekolah anak-anak anak-anak Star War siapa muridnya yang hebat muridnya yang hebat di zaman sekarang namanya David Copperfile pemain bola keana sekolah anak-anak siapa pemain Barcelona nomor 10 anak-anak Lionel Messi misalkannya up to death iya makanya pesaing berat Messi apa ya pesaing berat Messi kan Cristiano Ronaldo kalau lagi belajar apa T.H. Ronaldo iya makanya ngadepi Parma 4-0 golong apa atlanta mengimbang atlanta pada-pada mancing champion yang hampir ya iya Jopentus yang mancing champion kalau ini lawan FC Porto ngomong bola-bola pada eh sebalik maneng jadi jadi istana Ratu Bilgis itu bisa diangkat makanya ketika kulaklan panjang dengan sami kandat tentang keilmuan mengilmuan orang tua kulaklan panjang dengan sami Subhanallah si mancing Islam bukan hanya manusia pada waktu itu jin setan merkayangan pada gelem mancing ajaran agama Islam termasuk anak putunya kegedeng rentang yang wadone ratu pengantin yang lanang bajul saito yang mancing ajaran agama Islam sampai rela mengorbankan di wilayah Bondan ketemu putri cantik dari muridnya Syekh Datul Kabi siapa anaknya Singapura Singapura itu segini dari Cerbon duduk Cerbon itu segini duduk kerajaan Cerbon tapi kerajaan Singapura siapa raja pada waktu zaman semua ada raja ini kerajaan gede tapak, ini bukan Singapura ke pasar selangcang ada gang gede, mancing belok kanan ada desa, ada Sirnabaya ada gang pertama, ada blok ada Singapura dermayu ini, ya dulu dermayu pada waktu kun, apa? arah ini kerajaan Manuk Rawa Wira Lodra ini, yang kok ada Wira Lodra ini abad 16 kini abad 14 Wabakasyek Datul Kabi 1380 Wira Lodra memang kok, karena kalau Wira Permoda kalau Raden Rui Bondan Kejiwan terus apa kalau Bagus Laha Jakatarum itu sawisnya generasi Jakatarum Jakatarum kan yang Jawa Timur iya, salahnya yang Jawa Timur tapi kenapa karena gulati siapa yang Jawa Jakatarum ini jarang sari yang perang kalau jarang purnama jarang sari jarang sari Jerman purnama itu adalah tokoh kerajaan Majapahit yang menyelamatkan putri pada waktu itu yang dilawan pasukan lembu andana kalau lembu andini ya lembu andana lembu andini masih iluman siluman sote bahkan ini lakon wayang anoman siluman bahkan tekan majapahit lembu andana lembu andini itu pasukan perang untuk memberontak kerajaan Majapahit putrinya diselamatkan oleh siapa oleh jarang sari kalah lembu andana lembu andini tekan jabat diadang ini sedulur ini jarang purnama tusuk ke rokolis mati cemblung akan laut didorong sampai tekan pinggiran pantai pantura indramayo tempat yang wilayah santigi tekan santigi ditemukan siapa diorang wadun ayu arah ini mas andaya sari putri buyut kecik mengkar dengan buat saya ganteng andaya sari temen akhirnya diwarasakan buyut kecik bisa jenok sing bisa kebibinira ya siapa ini mas ayu dewi yang suci maganda ini sumur tiris akhirnya tekan waras jarang sari kawin kalau andaya sari dari raja di wilayah bulemas kelawan gelar pangeran berginata ngedek jakat arum mulat dibeli nyusur sampai tekan wilayah pengah hijang karena posisinya sebagai buron maka jakat taruh diganti aran arane bagus lah kan ini kawinan mani kalau andaya sari jadi buayu lanang dua anak arane vira permuda hari berginata kalau andaya sari anak vira loro sapa siji dewi inten loro radin jongkara kan ini dewi inten di pondok kening syek syari pidayat mondok silumannya mondok pengen membeli kayak siluman segin ngamprak siluman pengen mondok dewi inten ki mondok ya kan nah iya termasuk adini mondok karena mondok dibeli tadi kenapa ya karena bocalanang di pondok akan anak sandri wak kudemen ceritanya tadi penyebaran ajaran agama islam dari syek datul syek datul kafi nyebarakan ajaran agama islam sampai tekang wilayah pondok sampai tekang ketemu anaknya di gedeng dapat diangkat dadi dadi murid sabah arane subang karancang oh wis dadi murid ya karena dermayo ini masih wilayah kekuasaan pajajaran raja pajajaran kang kegelar jaya dewata mudun mengtanah indra indra mayo melihat wilayah perbatasan bareng tekang kono ketemu karowong wadun kutilang darat kurus tinggi langsing dadanya tidak rata jaya jaya dewata orang masih nom nom akhirnya tak anaknya safah anaknya murid safah murid akhirnya demen ngadep syekh datul kapi makan ini ngono mulai geleng kulat dikalipin sampian apa asal sara nyuhun lintang kerti dederetan karo gentong lanang gentong lanang si apa ya padasan limau berhenti banyak wudu dari lintang kerti dederetan dia bakal lintang kerti dederetan tasbih ya iya yang digopek ini sampian metus satus kbh nah bakakan tasbih tasbih akhirnya ikrar jaya dewata ngucap ashadu allah ilah il wa ashadu anna mohamad arosok manjing islam raja pada jajaran kan kegelar jaya dewata ningkono ganti aran arane prabu sili wangi jadi dua rabi agamane islam labi pertamane agamane hindu ko rabi ketelune agamane buddha rabi kebapate sing cina jadi rabi ini prabu sili wangi mau papat aja niru tulung aja mesele prabu sili wangi baik kuhum aja rabi sili wangi rabi papat rabi pertama sing agama hindu rabi kedua sing agama islam rabi ketiga sing agama buddha rabi kepapat wong cina kong hucu kenapa rabi papat prabu sili wangi menghendaki dalam kehidupan masyarakatnya kira-kira semua agama itu adalah istri saya jadi semua agama kedudukannya sejajar dalam kerajaan saya maka kerajaannya dinamakan pajajaran kira-kira sejajar wong islam wong kristen wong buddha wong hindu semuanya adalah sebagai masyarakat pajajaran sebagaimana bangsa indonesia arepan buddha arepan hindu arepan kristen sebagai warga negara indonesia yang baik taatlah hukum indonesia kita sejajar karena pemberontakan pemberontakan biasa antar wong wadun kalau maru siur ya iya sindangkasi ribut kenapa sindangkasi kan rabi tua rabi rabi enong ini mas ayu kentrimane kan rabi si buddha siapa si gugat kan putu pangeran melang pangeran melang busapa pangeran melang begitu mancing islam diganti aran pangeran geraksan pangeran geraksan doi anak karena imam prabu imam prabu doi anak karena arsyad arsyad doi anak karena kiai haji marzuki kiai haji marzuki kawin 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 saking bapakan jirpon yaitu yaitu penyebaran ajaran agama islam dari hindu dulu dari buddha buddha dulu tapi islam bisa masuk mengislamkan prabu siliwangi sehingga islam punya benteng kuat dari siapa dari rombongan kesangyangan kenapa karena orang kesangyangan beli wani nyerang islam kenapa beli wani anak siliwangi ya iya ini yang berperang ya kalah di gulung tapi mereka menjadi pelindung ajaran agama islam pada waktu zamannya sangyangan gempol subang baga sangyangan sirah ujung kulon banten siapa itu yang mertuane kiku ucerbon ya iya konek kiku ucerbon karu wong banten ku duwe anak telu siji arane pangeran arik loro arane pangeran caruban telu arane pangeran jati baka pangeran jati ini wilayah losari baka pangeran caruban wilayah jirbon baka pangeran arit ananeng wilayah indramayo koriwayate pangeran arik duwe anak arane kibagus warida kibagus warida duwe anak arane buyo sidum kisidum duwe anak wirayud duwe anak arane kibagus rangin ya iya makanya makanya pelajari dulu sejarahnya supaya apa supaya jelas kenapa islam lakang ananeng indonesia model yang kayak kenen karena itu tata cara penyebaran awal kita mengingat mengingat ulang jangan sampai yang ada ini kita hancurkan kenapa karena indonesia bisa bertahan sampai hari ini kenapa karena adanya budaya budaya kehidupan orang bocah tolong jangan campur adukan antara agama dengan budaya belajar orang peta agama dicampur kalau budaya priwe nyebar ken ken kenapa kamu kira budaya itu apa budaya ketalilan kunjungan budaya itu budi dan daya apa yang pernah diciptakan oleh manusia termasuk bahasa itu budaya jelas kalau islam tidak disampaikan dengan bahasa lalu islam mau disampaikan pakai apa ayuang peku non makan apa ini makan non iya bahasa itu budaya bukti bukti setiap daerah bahasanya beda 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 tidak ada seberangan seberangan ada seberangan ya setiap ada seberangan talent pasti ada bahasa yang berubah nah iya bapak ini bapak ini raya kayak kula arahan kalau rembatan beda bahasa ini iya rembatan kalau arahan ya baka ini arahan kan kian kuen baka ini rembatan lebih simple baka untuk menunjuk kata jauh orang perlu katakan namun umpamanya kebo 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 berarti ada kebo iya baka rata parak berarti kebo jarak rometer baka kebo ini ngiringan kebo rambatan angkunku udah iya makane jadi bahasa bahasa itu juga adalah budaya makanya ketika menerjemahkan Al-Quran yang dari bahasa Arab ke dalam bahasa di luar Arab akan kehilangan bayang-bayang bahasa jadi beli beli meh beli apa ya beli tetes ngerjemah kenki kenapa karena bukan bahasa induk kita kita beli bisa bahasa Arab ya akhirnya terjadi ini terjemahan ya ini Kur'annya begini ya duduk Kur'an terjemahan sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan kejidan mungkar benar sholat mencegah perbuatan kejidan mungkar benar benar oke kita contohkan dalam kehidupan membayang baik perangkat sembahyang ngurupi sendal anda beli anda beli berarti sholatnya mencegah beli sholatnya mencegah beli sembahyang baik tukarannya jalan anda beli ayah tak bantir nah iya berarti sholatnya mencegah beli halo mbayang tapi korupsi berarti sholatnya mencegah beli berarti benar beli sholat mencegah perbuatan kejidan mungkar halo halo jadi benar enggak sholat mencegah perbuatan kejidan mungkar benar itu itu qurannya cara menerjemahkan bisa jadi kurang kurang pas jadi jangan salahkan quran karena sampiannya ilmunya durung tekan kono makanya jeble gah urib kof yang si mondok patang puluh tahun ikut durung tentu paham kalau Al-Quran apa ini mondok beli apa beli terus gaya pedag pedig subhanallah bak bak orang pengen bak orang pengen sinaranya ilmu bak kakin lewa prinsip orang tua kulak lant jadangan sami jaman pengen pinter aling-aling bodoh suki aling-aling melarat orang pengen orang pinter orang aku pinter ditakuin apa pembojen yang bapak mau orang bisa padahal masyakti bapak ya bapak aku jejari pengen kuyayak makabari orang 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 ngerti orang pengen ya para alim al-alama jaman-jaman pengen lakasin pedag pedig ku syekh nawawi itu mengarang kitab bahkan dia punya kitab taksir tapi sebagai pengarang syekh nawawi nulis siapa pengarangnya al-fakir ilallah sing-fakir ini ngadepannya gusti Allah tutup al-alim tutup siapa mu'alapnya mu'alapnya itu adalah al-fakir ilallah al-jahil al-mudni wong singora ngerti apa apa wong singora bisa apa apa wis bisa gawet tafsir tapi masih ngaku orang bisa apa apa bareng wong sekian baka gawet tulisankah ya apa dipasang ab profesor dokter dokteran bes insinyur MBA MM1 ini kayak sakpur iya kenapa karena terlalu congkak dan terlalu sombang baka wong tuannya kulalan banyak dengan sami pinter aling-aling bodoh sugih aling-aling melarat maka ini bahwa yang aneh digambarakannya semar sakti sakti kukut gabin semar tapi katun sakti ini meliwis ngawulabah kita enggak jadi orang hebat enggak jadi orang sakti tapi uripe ngawulabah apa yaitulah prinsip ajaran agama islam beli kakin bedak-dak pedidik baga asli yang palsu bedak-dak pedidik baik hati-hati baik makanya cerdas ini selalu titip kita kita masih lalu titip boka tanah pengajian ngundang itu diteliti ini menduk di ngajin aja padu kiai baik kenapa karena zaman segini indah-indah di kiai padu saruman sorbanan asal di hemes jauh misnah rani makanya bakal kiai aja kiai pakaian hari pakaian gak bisa dituku kaderga ya sorbanan jangan kuklukannya pires kadergan sorban lalu ibu gak boleh kukluk terus saruman kiai ya tentu tapi bakal kiai asli ajang sorban ajang sarung celanaan angger disapannya pun di kiai padahal soralan ngocot melakan orang peng saw anggger kiai sorok kiai anjara anjara dengan ustaz saruman iya kan tapi bakal biasa anggot oke wala coy coy biasa biasa orang kakin pola orang kakin lewat ya kenapa yang kakin pola kakin lewat kan pengen disebut kiai lho kisi petangtang petungtung petangtang petangtang diperintah oleh Allah untuk menyebarkan ajaran Allah untuk mengajak semua manusia ke jalan Allah kapan ngongkone gusti Allah ya kan ayatnya jelas baliku ane walau ayat sampaikan dariku walaupun satu ayat jangan sampaikan kepada orang lain disampi aku memang awake dewek so ngongkone awake dewek kongkone sholot sembayang kongkone sholot wiridan kongkone sholot ibadah kongkone dadi wong sabar gampang tangel ayang 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 si ngongkone kongkone uang kedik makanya hati-hati saya diperintah oleh Allah keduburan kenapa hidup ini menjadi susah karena anda terlalu tinggi mengangkat dirimu itu pemilihan bupati sampai tekang butuk bagaimana indramayu yang akan datang kalau ininya bagaimana kalau bupatinya ini indramayu bakal begini bisa mikir dramayu mikir akan motor way setor mungkin manusia kadang-kadang mikir di kadoan apa yang ada di hadapan gula panjang dengan sami makanya hati-hati bahkan kaya ebat santai kaya 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 yang hebat iya kan indramayu sapa bu yasak kuriasin kaya haji syatori kaya haji jamali man lamung cerbone sapa profesor dokter kaya haji syait akil sirot iya kan kaya mustafa akil manane ya gos mus iya kan sebelai maning gila rembang anda gos baha iya kan kalmar ombak menggelangan kalem serang aku beli batin ngotok ngotok iya iya baka dong biasa biasa bay allahum salli alay sayyidina muhammad walay tapi dong kaya kitembus iya kan beli kaya kaya isi nganyara nyaran baka dong si allahum salli alay sayyidina muhammad wala wala kasi iwan nyak lok abek nah iya sampai takang dong at lil baya subhan setengah jam beli beragat dong sampai takang sing amin nye sampai jemper amin maun etuk amin 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 sengenaya arepan protes sangil rupanya berangkia yang mencerok amin akhirnya tambah anun tambah bete ini amin amin barang arepan protes beli wani akhirnya ngong amin jangan untuk amin makan dalam aning iya yang sampai setengah jam beli peragat peragat allahum allahum mani mani rabban latu ahid rabban antin akid dunia hasan wakil ah ay roh ay 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 setengah protes beli menjawab amin angker dong beli bari beli mari mari menjawab teman amin ay 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 amin makanya ketika berbicara Islam di tanah Nusantara Indonesia ternyata Islam yang paling mayoritas itu adalah Islam yang ada di Nusantara Indonesia Indonesia sekarang lagi ada orang-orang yang ingin menjadikan keislaman Anda ini bertengkar satu sama yang lainnya aja pada gelem terakhir ini jakan pira rokaat sing anan ingkene, sing anang tujurit umpulan, ayo pira satu june, sing tujulikur poting bilang perlu iya kan? nah iya, wajah satu june tujulikur ya wujud jalan tujulikur tapi dalilnya wujud aja kanda dalil urusannya apa? ada golongan ginti kandani dalil, kitalangak dalilnya apa? dalilnya beli balik kanan ojek dalil gak iya ya kenapa? makanya gulak-gulak panjang dengan sami ketika gulak-gulak panjang dengan sami ah beli bisa ya bisa dikrutukkan tapi nanti bagaimana? gak ada urusan nanti bagaimana adresin nyatetik Gusti Allah karumalya kata adresin petang-petung tunggore duwe catetan adresin tekan kanan iya makanya bahkan kanceng Nabi sok dalam kanceng Nabi sekarang ini Ubay bin Salul itu tukang fitnah bahkan dikatkan Al-Quran sekarang ini Ubay bin Salul neraka mangsa murah tapi begitu geletak mati Ubay bin Salul anaknya ternyata santri santri ini kanceng Nabi bahwa ragusti Bapak Ubay mati terus ya tolong sembayangan ya tekan Nabi Muhammad beli kaya Muhammad gini orang dongul-dongul acan majarin Nabi Muhammad itu musuhnya orang yang selalu mencacimaki memfitnah rosul rosulullah tapi begitu Ubay bin Salul wabat meninggal dunia anak yang ngaturi tekan bahkan Arab nyolak nyolati subhanallah ya bareng gula lemban jeneng sami kadang-kadang dumai jumlah roka hati secin baik beli kelem tekan nah iya makanya hati-hati iblis itu selalu menggoda dengan hal-hal yang seperti itu terbakar tingkat dia digoda kalau mabok-mabok langsung kelem masyraf dia yang dibega dia beli dia mabok beli iya gratis gratis kenapa yang asli ini orang doyan iya digoda kalau main beli tertarik digoda kalau main mangsa tertarik tapi begitu dibegisiki ini iblis dia masjid maning juga nurut nurut beli hati-hati perangsaan hebat dia maning terima terima akhirnya apa akhirnya ini speaker ada depan terus poyok-poyokan masjid lor lor anehku iya beli hati-hati iblis iblis ngongkong aku beli keblesakan banyak katanya benar tapi pada akhirnya macam yang kunting katanya rancang jawat yang kunting katanya katanya gadel sekarang ini cerita pendeta bar seso cerita ini pendeta bar seso santri bisa mabur tapi begitu santri bisa mabur tapi begitu digoda iblis meluntung apa peringin caranya iblis goda tekan pesantren tekan masjid antun antun apa ya kaya pengen antun ibadah jadi manca kaya diantun ibadah ya orang jaluk mangan apa kaya kita pengen antun ibadah di masjid sampai iblis di masjid sadina saweng biucul bayang maning wiridan bayang maning wiridan maning baka istighbar astaghfirullah masjid islami banget gitu iya pada waktu iblis goda bersiswa akhirnya bersiswa yang seorang kiai saja bertanya-tanya hebat banget orang ibadah saya yang santrinya bisa terbang bisa durung bisa wirid semono suwene sembayang semono lawase bahkan bakat tengah yang mungi di tahajud ngeleng wiridan apa baritu merotos banyak mata berses takjub hebat teman sampai akhirnya begitu anak kesempatan takon syekh kenapa pun teman sambian bisa ibadah kaya kan subhanallah kula pengen kaya kesampian bahkan jaluk pangapuran yang gusti Allah sampai merotos banyak matanya beli bisa para sesu beli bisa apa hari kita mah karena kita pakai dosa hari ini mabok beli 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 siapa cilik bayang baik jadi nangis keadaan manjin raka beli dari orang orang benar orang rp jadi saya ingin ibadah kaya kita istighbar nangis saya sembah Allah kenapa karena ingin diterima Allah ya caranya saya 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 sedikit jalan jare itu em beli bersesun lo biadosa apa ya sambian yang panjang hari hari itu tidak jalan bang apure ya mangsang nganersap tiba mabok ngan ngan sis ngan dosa di ya mati ni wong wah ya iya beneran semakin banyak ya ya iya 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 karoke M.M. ya iya 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 yang nama syahrini yang nama emma yang dayung tiktok iya sampian iya hanya sekedar tahu supaya sampian ngeri ngakain wong-wong yang ngeri sampian nyalakan wong tukang karaoke andanya sendiri tidak pernah menelitikan kehidupan karaoke anda menyalakan facebook tapi tidak punya facebook ya ngaco pikirannya makanya kalau ingin tahu ya lihat dulu oh perilakunya begitu berarti di depannya kudukarocara mengkenen dikampungi wong nyebarakan islam kita tegakkan katakan yang benar walaupun itu baik loh ini engkau adalah narak-arakan bocah lagi pada mabok dia ini teka minuman keras diharam neraka kabe sirak isrok bakal beli di botol tidak sih ya harus ada cara bagaimana menyampaikan kepada orang-orang tersebut walaupun alhaqt itu harus disampaikan tapi tidak perlu dengan emosi lah kalembe begitu mau mabok tinggal sedikit kalau tidak sesuai-suei dengan anak rasa jenuh berapa tidak ada tidak ada tidak ada tidak ada tidak ada tidak ada mabok tidak ada tidak ada tidak ada tidak ada itu duit untuk kabe balik Jakarta beli bagai balik rumah ketemu kalau batur buka buka bayar bayaran Jakarta ikut beli saya balik yang mau jauh lepaskan ustad manjing apa mabok mabok kadang-kadang yang cerdas mabok mabok dalam kondisi sadar riewan tidak 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 lengger itu paham paham ilmu nah iya barang sundang di sundang kita yang apa itu jangan lupa kesambet kesambet ngerti masa setan nyambet tidak mungkin masa setan nyambet di setan itu itu sampai ini pada bubar kotak dengan ini kita waras sampai ini bubar bubar anjing akan jauh kamar tidak akan kan ada yang loran itu lirik itu itu bisa ajak kenapa ibu gangguan iblis sampai sebegitunya akhirnya bersesok berpikir zina dosa terkembat-kembat meyakinkan nginung iya kan akhirnya yuk ngapa? nginung nginung orang apa-apa yang menyebubi pertama menyebubi ya kita mau beli nginung eh pada ngembul kita mau ditungtak kita mau ditungtak kita mau ditungtak kita mau ditungtak ya ini munculkan memang jadi nyambur jadi cerdas kita mau orang nginung jangan ditungtak jadi jenung yang akhirnya nginung beli barisan di kawanan tempat orang nginung gas 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 revenge cukup turun beli meneng tambah meneng ayo terus satu lagi tambah iya kan ketika kondisi parah akhirnya yang jaga warungnya bocah wadun ayu gomblang barang laki ini apa beje orang-orang beje sambian padang nginung bulannya kini apa entok jadi harapan mulak maning begitu simulan nge harapan mulak minuman maning baris esos sudah beralih fikir mingung rabini ajar ajar ya akhirnya warap krafta lagi enak enak warap rabini anak kita iya kan masih bocah begitu dalam kondisi boceng jerit cek baris esos sakit misal saya kenapa lamun bocakin urif gadang buka kabir rahasian kita akhirnya cek senjata krek deh mati anak jadi dalam satu waktu itu baris esos melakukan tiga dosa sekaligus apa yang terjadi pada akhirnya ternyata wak laki beliwani ngelawani akhirnya ngumpul masyarakat sapirang pirang bersesok di pek pok sampai tekang jelang ajal sekretul mau takir kiai semana hebate kiai semana alime santrine sapirang pirang tapi mati dalam kondisi soul khatibah makanya ajab lagah ajab lagah ajab lagah mengurah bener pribin khusnul khotimai sambian ilok waca sejarah kholid bin walid kholid bin walid kumusu nabi muhammad bisa waktu perang uhud mengkapir kuresiku menang kenapa karena panglima pada waktukun adalah kholid bin walid jadi muswe kanjang tapi bagaimana akhir ayatnya kholid bin walid manjing islam berakhir dengan khusnul khotima anda tahu sayyidina umar jahat beli kira kira preman kodean muswe kanjang nabi tapi berakhir dengan khusnul khotima kenapa sampian duit tangga rata bad beli lok kira khusnul khotima rupanya emang membong bayan tangga khusnul khotima halo enggak iya kenapa sejahat apapun manusia ketika pada suatu titik Allah buka pinduh hidayahnya maka disitu tidak ada orang yang bisa menutupnya kembali maka dengan dibukai tajukin kebukakan behidayah alhamdulillah lagi lagi menutupnya kebukkan 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 terus berlanjut iya kan cari kiai pembimbing iya kan namun kita cenderung memang yaudah cari kiai jangan dengarkan omongan kiai yang lain siapa kiai sepuning rancar jawa siapa kiai sepuning gadal wismet pun baik ya karena kuhulam ngomong sementara beli bisa terus 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 patok ya ini buruk anak kita ajar anak anak koto kita jadi baka beli bisa deh yang undang supaya benar-benar diajarkan tentang Islam yang rahmatan halamin tidak saling mencaci maki kalau Islam itu saling mencaci maki tidak ada ajaran agama Islam untuk mencaci maki kalau syarat untuk menjadi Islamnya baik dengan menjelek jelekan Islam orang lain maka sayalah yang pertama yang akan melakukan itu tapi laka syarat supaya Islam yang hebat terus tidak iya dan tidak ada kewajiban justru sejahat apapun manusia tetap kita harus baik kepada mereka kenapa karena sebagai makhluknya Allah subhanahu yang yang hitung orang yang yang bener yang beli bener gaya itu kenapa karena ada jasa jasa misalnya gadel rancang jawat orang kristen bisa mancing hindunya bisa mancing karena penduduknya Islam termasuk yang kedikan termasuk yang kedikan akhirnya rapet jadi berjasa yang tidak bener tetap ada jasa tetap sembahyang baik Islam gadel telung penduduk gadel telung sembahyang sebu mengatur berarti separoh ini hilang separoh ini hilang berarti tidak tidak termasuk rancang jawat tidak 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 bisa mancing buddha bisa mancing tidak tidak mancing tidak tidak rapet termasuk kalau pdw ketik kurang makanya saja tidak menurut ayo dihitung kb yang tajuk mengaduk apa yakin nyumbang sholat baik apa yakin sing sholat sing sholat nyumbang beli nyumbang malah kadang-kadang gede sing sembahyang nyumbang apa makanya aja enak bisa musolah bisa dibangun masjid bisa dibangun kenapa karena kesatuan dan persat persatuan bersatunya orang yang sholat bersatunya orang yang belum sholat alhamdulillah akhirnya terwujud sebagai masjid berarti bisa terwujud kenapa karena kebersamaan serberat apapun beban yang akan kita tangguh akan menjadi ringan ketika dikerjakan bersama sama semut satu yang paling cilik ini pandangan kita tapi secilik-cilikannya semut kenapa bisa kegotong semut semut bisa bersatu gotong walang semuanya goyot 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 kan sayang di preteli di met lari di met ini di 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 mancing kb ya masa kita kalah kalau semut 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 lagi gotong jadi kebersamaan itu yang diajarkan oleh ajaran agama Islam makanya jelas ayat begitu sudah biarkan kenapa karena perbedaan itu adalah sebuah kenis cayaan pasti yang berbeda 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 banyak perbedaan sebuah cek ya ini ini sampai sembahyang masjid di masjid 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 bisa mana-mana masjid masjid beli pada saja pada sote bayang adek ruku sujud di takdir takdir Allah duwur tangan adek oblo wakbar anabli anasin alloh wakbar nsor kuping anabli anah anam aning sing takdir cendak alloh semine alloh anabli anam aning sing adep gusti Allah sampai berangkat kebeti oh istri kaki nanti mantep terus tangan mubung anabli maka aneh nanti sing bener nanti sing bener nanti selaka urusan arpan mkenen arpan mkenen arpan mkenen sing penting nyum ya ya praga takdir Allah wakbar sedak nanti jakan naro besok sampiannya kian nanti anas nindu urdad anas nindu tupi wud anas nitar ron nindu nindu kan iya tidak ada urusan wak sing penting geleng lakani sholat wahya tahyat at tahyatul anas sing kembali iya at tahyat sampai tekang salam kembali anas manik begitu at tahyatul asyadu Allah lempong gini wak lempong gini penuduk iya 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 anam manik sebegitu asyadu beli lempong dongol selap dongol selap di cenara mbak si penudunya beli lempong dongol selap anak manik sebegitu asyadu penudunya kemupong gwar gwar sejak sejak jamannya nabi sampai tekang dinatian durung ana latihan persamaan sholat latihan persamaan sholat kira-kira padakab baris berbaris siap jalan kiri dikit tekanan dikit kiri dikit tekanan dikit kiri ya tapi kalimat kiri juga jangan disamakan karena kalimat kiri juga ketika dipakai di tempat yang berbeda akan bermakna berbeda bahkan yang gerak jalan maju jalan kiri berarti bahkan kiri menang tak mangkat mangkat kan mangkat bahkan yang baris berbaris tapi bahkan memakai mobil kiri ke miang ke mandek bahkan bahasa jadi pada katem bagian ngomong kiri bahkan yang gerak jalan ya mangkat kiri 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 tapi bahkan ini kiri mangkat ke mandek cerdas kiri kata-kata yang sama juga ketika kamu pakai di tempat yang berbeda itu akan berbeda ya sholat begitu enggak ada pertamaan sholat semuanya kalau anak-anak itu beda-beda ya kan makanya yang urus perbedaan sampian yakin nanti ngantel nanti turut nanti ya ini tidak neraka atau surga ya tidak lakas 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 urusan suarga neraka mengkok anda saja ini bahkan anda ini pri weng caranya urip kebarengan urusan suarga kalau neraka yang ngom anak rumah makanya mengulubah kan di suarga neraka ini maka urusan ini peribuan masyarakat adem peribuan masyarakat ayem bersatu berpadu bersama sama urusan benar yang penting lakon anak perintah Gusti Allah ketika ada kegiatan ayo kita kerjakan bersama sama dengan cara gotong royong jadi kalau dalam kemasyarakatan sampian duek kubu jare kubu ini mendih ya harus turut tanah ya kalau itu menuju kepada kebaikan kita punya negara ya sudah turuti saja negara kita ini pandemi covid 19 pakai masker ya beli kari-kari masker untuk apa bukan untuk saya sendiri tapi untuk menjaga keselamatan anda semuanya dengan apa dengan memakai masker karena bisa jadi kita wakil nyemprot menti-menti orang bakal dimaskeran ya akhirnya menyebarkan virus kepada orang orang lain jadi urusannya duduk apa pementaati apa yang diatur oleh pemerintah republik indonesia kenapa kalau kita bukan orang indonesia yang mentaati peraturan bangsa indonesia lalu kamu harap siapa yang akan menuruti makanya kulak-lambatan dengan saya urusan suara genera yang penting anda tajuk ayo diisi ayo beba bebarengan kumpul bareng ya kan daripada jengak jenguk jenguk rumah ini jenguk ini yang midang rumah ini ini batu bila perlu dispenser yang banyak banyak panas sediakan kopi gratis tajuk ya rapat tajuk supaya apa dijadikan musola itu tajuk itu sebagai apa sebagai tempat berjamaah ngumpul makanya sekali rapat tajuk mungkin RT 10 RT telulas oke RT telulas kumpul rapat RT tajuk al ikhlas manjuk supaya apa supaya orang si ngore luk manjing tajuk manjing ngerat ya iya akhirnya kan gelem manjing kenapa gelem manjing karena anak acara rapat akhirnya begitu manjing kan nengak jengak ntajuk nah iya nanti dia akan terbiasa makanya perlu dipancing perlu digiring yaitulah kehidupan masyarakat maka singgiring diajak galak ngiring gak sabat beli patut bubar makanya kondol nah iya makanya kulaklan panjangan sami ya dalus sabun ini mugamugia kulaklan panjangan sami diparingi hidayah saking Allah subhanahu wa ta'ala kulaklan panjangan sami sedaya sami sadar sami eling ayo bersatu ayo berpadu ayo bersama sama jadi yang namanya perbedaan itu bukan untuk berpecah belah justru dari perbedaan itulah kita persatukan jadi ini enak itu karena beda beda maksudnya gamelan bisa enak dirongkok karena suaranya beda benar ya iya tapi suaranya padak enak mangsa enak ada di gamelan bisa enak anak kendang anak kecerk anak keblok anak kening masing-masing ditabu pada ritmenya masing-masing aja ditabu bareng kendang keblok bau layar reba ya kan ditabu ya notasinya dulu apa yang akan dibuka arpan pelogan ya kan nanti kan ditabu gamelannya jadi masing-masing mempunyai ritme tersendiri sendiri maka jangan pernah menyamakan ritme karena setiap orang itu adalah gamelan yang akan berbunyi sesuai dengan ritme jatuhnya tempo ya kan kapan kubu maju ya baka waya bebangun ya bu ya iya baka waya berehat tajuk kubu kubu baya singgimami tajuk waya lemak kone kenapa remak ya kan repot kubu ya iya dari kubu ya apa diane kone siapa maning singkutum mone kaya sing sing mone berarti kaya sing manco gamelan bisa enak kibaka ditabu gentenan oh kian berarti barengnya kian kendang kembul kian kecerik meluan kian kening meluan kian kokebluk meluan kian akhire akhire terjadi kesalahan notasi akhire enak dirongok kakene kenapa diane belenak dirongok kakene karena saingan kian muni kian muni akhire beli kena dirongok kakendak kine ngancil kine ngotot akhire ya kiker serok delengan ninggamelan ilok beli tukang kendang tukaran karut tukang kecerik ilok ilok kenapa karena kerecerik yang renca renca ilok itu muni gan muni gan akhirnya semua tatanan gamelan rusak kenapa karena kine karut diane nabue kaya kong muk 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 sehingga diane beli tiga mutabu baka beli di serawat cerok kurang neka ya iya bisa enak ada ritme ada notasi ada bagi bagian bagian makanya ini kene kabin manusia juga bagian bagian pokok golongannya kecerik nganteng nganteng ya nah golongan di dewek sebuah kwan jrang kwan jrang bisa lakan notasinya tapi kudumelu ritme kapan dia ditabuk anak noten beli kecerik anak beli lakan not lakan do lakan re lakan 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 solkan ya iya tapi anak waktu beli nabue diserabat dukang kendang jadi masing-masing punya ritme kapan kecerik ditabuk kapan kendang ditabuk jadi kapan kubu matuning ngarep kapan kubu matuning guri kapan kia matuning ngarep kapan bocan ditok naning ngarep kapan orang tua ditok naning ngarep kapan para perempuan dikeluarkan ke depan ada bagian bagian masing masing disitu gamelan akan tertata dengan indah kapan ketika kulaklan panjenangan sami mampu memainkan notasi dan ritme yang ada dalam kehidupan kita moga moga bisa ketemu siapa golongan kinsing dati kendang siapa yang kecerek ya kan bari rame kecerek ngel tajuk yang rame yang anteng suaranya ya itulah kecerek tapi tabuannya yang manca supaya bisa dirongok dirongok ibadah kulaklan panjenangan sami adem masyarakat adem tentrem ayam saling asa saling asih saling asuh ya kan orang benteng bersatu bersabadu bersama sama menti nujuh ritme Allah subhanahu wa ta'ala kelawan apa kelawan jalan akan perintah Allah subhanahu wa ta'ala amin ya rabbal amin moga moga kulaklan panjenangan sami sedaya termasuk dodos golongan manusah manusah kongoli hidayah Allah subhanahu wa ta'ala amin ya rabbal amin saking rahmat moga kulaklan panjenangan sami sarang sarang nyubun matang Allah subhanahu wa ta'ala ala hadihin yahwa ala kulini yatin shulih awil hadrati sayyidina wa maulana muhammad insya allahu alai wa sallam wa ala alihi wa ashabihi wa daryati wa ahli baytihi shulih lillahi lahum alfatiha iya kan amudu iya kan nasta'inah dina surat al-mustaqim surat al-adhin al-hamdulillah wa alhamdulillah Allah wa salli ala sayyidina muhammad wa ala sayyidina muhammad wa sallim wa rdillah ta'alan kli sohabatu rasilil al-ajman walhamdulillahi rabbil alamin hamdan syakirine hamdan na'imine hamdan yuafine amayka fima zidaya rabbana walaka alhamdulukamayyamadzili jalali wajikal karimu azimi sultanik Allahumina nas'alukal hudawattuqa wal'afafa wal'ghila Allahumman nawhir kulubana binuri al-qur'an ka manawarta al-arda binuri syamsika wa qomarika abadan-abadan Allah mahdina sirat al-mustaqim sirat al-adhin an'amta alayhim mughairi al-maghdubi alayhim waladzalim hadha du'aunaka mamartana fasta jiblana kama wa'antana innaka la tukliful mi'an birahmatika ya ar-rahaman rahimina salaman qawlamin rabbir rahim wa'antazul yawma ayuhal mujrimun rabbana atina fit dunya hasana wa fil akhirati hasana waqina azab an-nar subhana rabbika rabbil izzati amma yasifuna wasalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamina bisiri wabibarakatil fatihah iya iya omudu iya kan astah'an ahdina suratana astab ima suratana adina an-tah'an 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 semantan mohon saya inggulah kurang langsung menjawab agung an-tah'an bila ilhidayah wa taufik salam allalikum warahmatullahi wabarakatuh